Hai ketemu dengan gue Ari dan sekarang gue lagi berada di Sidoarjo, Jawa Timur Untuk menghadiri acara yang ada di belakang gue, Group IDX Parjo Acara ini adalah sebuah acara motor custom, acara motor Vespa Dan juga acara hiburan dunia otomotif di Pernambu Khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur Seperti yang akan seru arde, mari kita akan Banyak motor custom disini, banyak Vespa disini, banyak dagangan disini, komunitas, garage Dan ini masih siap, masih sepi Nanti agak sorean baru akan rame lagi Karena gue dari pagi, so, nikmati dulu sepinya disini, nanti baru rame Dan gue pengen ngobrol-ngobrol dengan orang-orang disini Oke, disamping gue adalah orang yang juga punya jasa Atau punya andil besar dalam terselenggarannya acara ini Bro, boleh kenalin nama lo dan lo sih apa sih sebenernya? Halo, nama gue Yvandi Gue dari Surabaya, sudah biasa pernah, tapi bagian Sidoarjo Nah, disini kita lagi plug-in lah istilahnya acaranya Kita kolaborasi sama Parjo, sama Vescos, kita mau adai mereka Dan dengan kata lain, lo juga mempunyai andil untuk mensuper tunggu-nya Motor, custom culture di Sidoarjo dan juga Jotiba Gue liat soalnya bengkel-bengkel di Sidoarjo itu penuh sama orang-orang kreatif Terus dari kebanyakan orang, mereka itu sangat, sebenernya sangat potensial Tapi ini, apa ya saya, mereka malu kan? Dan belum ada yang mau sponsori, karena bikin event itu butuh dana bro Jadi, buat lo-lo semua terima kasih pada orang ini Kalau lo mau minta sponsor, lo cari orang ini, follow IG-nya Atifadisantosan, lo promosi Gue Arlan dari Gusna Productions, which is Parjo, Indonesia Auto Squad Oke, Arlan, ini sebenernya acaranya, acara apa sih? Disini kita collaboration event Paling besarnya adalah Sidoarjo Auto Fest Kita berkolaborasi, yang pertama ada Parjo Parjo yang biasa ada di Jakarta, kita bikin versi mininya di Sidoarjo Yang kedua, kita juga in conjunction with 20 tahun anniversary-nya Pesco Atau pecinta scooter Sidoarjo Alhamdulillah, yang hadir, dari mulai yang hadir juga bukan hanya dari Sidoarjo atau Jawa Timur Beberapa brand dari Jogja, dari Bandung, dari Jakarta juga ikut Bahkan teman-teman Termasuk gue juga diimpor dari Jakarta Bener, termasuk street art custom Juga berangkat dari Jakarta Dan ada beberapa teman-teman yang udah datang dari Bali Di luar Pulau Jawa juga banyak yang udah hadir Jadi, mudah-mudahan eventnya seru Promonya juga udah seru-seru banget Ya, gue lagi ada di booth yang kreatif banget Namanya Lights Painting Bener? Bener Dari Delta Sidoarjo Dari Delta Sidoarjo Lights Painting Gue gak ngerti bagaimana cara dan metodenya Makanya gue penasaran banget Karena jujur gue baru pertama kali nih Ngeliat Lights Painting seperti ini Kita cobain Oh, enggak? Dikit sih Ya, lumayan ngefek lebih lah Udah Biar seru Nah, sekarang gue mau nyobain Gue yang bikin Lights Painting Kesannya gampang Cuman Gampang Nah, yang jadi korbannya adalah kameramen gue Si Tony Nah, ini si Tony Dia akan menjadi korban seninya gue Seperti apa Soalnya ini akan gue Lights Painting Oke Oke, disebelah gue udah ada seorang pinstriper yang sebenernya terkenal banget Karena karya-karya dia itu luar biasa Udah sering dipanggil ke sana kemarin Di sana kemarin Dan memang Ini tanjagol dia memang ada Iya, karena memang sebuah karya yang baik itu Enggak bakalan bohong Karena enggak bakalan menipu Dan enggak bisa sampai satu-satu Di sebelah gue ada Tony Kalau buat gue yang belum kenal dengan Mas Tony Dia itu siapa? Dia akan memperkenalkan diri Lu kenalin diri Iya Kalau nama saya Tony Di sini saya sebagai pinstriper Jadi gini Mas Tony Sebenernya pinstriper itu udah banyak Banyak banget di Serang Likopongan Dari kemarin sebenernya Dari kemarin udah bener Cuman mungkin banyak bocah-bocah Yang kebocah-bocah yang gak tau Diri sniper itu apa Jadi mereka berpikir Itu tinggal pake kuat Pake jatuh Siaaa Terus tulis nama Bener apa salah? Dan lu pake Langsung Pake kuasi Jadi ada Kita Sebagai gantinya sketch Kita harus ngitung dulu Hitung dulu tanpa di sketch Kita harus ngitung dulu Dilihat aja Segini cukup gak? Segini cukup gak? Jadi gitu Kita tulis Dan Jangan sampe Diphon Salah gitu Sebenernya yang bagus gitu Kita kan gak menutup kemungkinan Kalau suatu saat lagi Nanti ada orang yang ngeliat lu Beraksi mungkin di Sejarah langsung Atau secara tidak langsung Dia pengen menjadi pinstriper Alias lu menjadi sebuah Inspirasi Kira-kira bisa ngasih Sebuah tips yang penting Sebuah tips yang penting Buat menjadi seorang pinstriper Yang penting dia bisa Apa ya Tekun-tekun belajarnya itu Tiap hari Sibu ulang-ulang dulu Jangan-jangan nyerah Emang Emang awalnya Emang kita Bila belajar pinstriping Ya males udah gini Kotor semua Itu 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 lebih bagus Bagus Kalau dilanjutin terus Itu akan bagus Dan Alatnya juga Mempengaruhi Beli alat yang bagus Terus kalian gak apa-apa malam Oke dan satu hal yang paling mengusankan gue Tadi adalah Cara asli Sidoardyo Bener gak? Bener banget Asli Sidoardyo Terima kasih banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke di belakang gue Ada satu motor yang gue kagumin Dari hasil karyanya Semacam board tracker Dan menurut gue itu asik Terima kasih